Oke, sahabat pecinta Jakaba Masih ingat dengan 4 percobaan kita kemarin Beberapa kali sudah kita upload juga Terkait dengan pengembang biakan Jakaba Dari bibit yang kecil ya Atau benih yang kecil kemarin Hasil pancingan kita Dengan menggunakan beberapa jenis Air ya Kemarin ini Coba kita lihat ya Saya pun lupa nih yang mana Menggunakan air lerih Perasan Dedak Kemarin kita coba juga Dengan perasan dedak Nah, kalau ini Coba kita lihat Ya, ini kemarin Air lerih biasa Tetapi kita sudah tambahkan lagi Pelet ikan ya Nah, kita sudah tambahkan lagi Pelet ikan Nah, ini Kemarin sudah hampir kecil ya Sudah hampir tua dia Bukan tua ya Nutrisinya tidak cukup lagi Sudah mengecil Jamur Jakabahnya Akarnya sudah mulai mengecil Tetapi ketika kita tambahkan ini Pelet ikan Nah, jadi dia Aktif lagi nih Ya, berkembang lagi nih Kalau kemarin di bawah itu Sudah kecil Nah, sudah mengecil ya Sudah menghitam Artinya dia sudah Kurang ya Nutrisinya sudah Kurang Sehingga dia tidak berkembang Nah, jadi ketika kita menambahkan Pelet ikan Apa ya Istilahnya ya Iya, pelet ikan Pakan-pakan lele Yang butiran itu Pelet Nah Dia Berkembang lagi Nah, jadi ini Juga merupakan salah satu Nutrisi atau makanan Yang disukai oleh Jakabah ya Teman-teman Pelet ikan Seperti ini Ya, jadi ini kemarin Air lari biasa Tetapi ketika kondisinya Menurut kita sudah tidak Bagus lagi Sudah tidak aktif lagi Jakabahnya Jadi kita tambahkan dengan Pelet ikan Ternyata dia Makin berkembang lagi Oke, dan ini juga tumbuh di Jamurnya Jadi Butiran-butiran Daripada Peletnya Oke Nah, baru kita lihat Ada kemarin yang pakai Campuran Perasan dedak ya Kita lihat Seperti apa Perkembangannya Ini belum pernah lagi Kita buka Sejak kita posting Yang terakhir ya Kalau ini Air cucian Beras ya Beras Ya Nah Ini dia Nah, jadi ada Jamur-jamur Warna putih juga Kita lihat disini Ya, tapi ini Biasa kita lihat Di pengembangan Jakabah Tapi nanti itu Kalah juga Dibuat oleh Jakabah Habis semua Nanti dimakan Sama Jakabah Jadi kalau misalnya Menurut kita ada Jamur patogen juga Jakabah itu Tetap menang Selama Yang kita lihat ya Nah, ini pun air Leri Air Leri Cucian pertama Air beras Cucian pertama Ini kita tambahkan juga Dengan Pelet ikan Nah Kemarin ini Kecil ya Sekarang sudah cukup berkembang Teman-teman Nanti Kalau menurut kita Ini akan penuh Tempatnya Ini akan penuh Bisa Setebal 10 cm Bisa Ini urat-uratnya Atau Kupu-kupunya Juga masih ada Ini pun Ini kemarin Air cucian beras pertama Sama berasnya Kita masuki Sama ampas-ampas Berasnya Yang terbuang Baru Kita tambahkan juga Pelet ikannya Tetapi lihat teman-teman Urat-uratnya ada Cuma karena Jakabannya masih aktif sekali Sehingga tidak kalah Dan Memang ini yang jadi masalah Sekarang Banyak sekali Saya lihat postingan Dari teman-teman Yang Mengeluhkan masalah Kupu-kupu Seperti ini Yang ini Ini Contohnya Kelihatan Seperti ini Sayapnya Itu Suka sekali Itu merupakan Hama dari Jakabah Ya teman-teman Kalau misalnya Teman-teman Biarkan Tumbuh Ataupun Hidup Di sini Di dalam Dia akan bertelur lagi Dan lama-kelamaan Banyak sekali Yang Yang berupa Larva Berupa Seperti Jentik-jentik Nyamuk Istilahnya Itu akan Memakan Jakabah Jadi Kalau kita Buat Misalnya Seperti ini Ini pun Sebenarnya Ada Di dalam Sudah Netas Ini Kita Tidak tahu Telurnya pun Masih ada Lagi Di dalam Dia Berkembang Lagi Seperti itu Nah Jadi Kita Coba Lagi Nanti Bagaimana Caranya Memang Ini Kita Bersihkan Satu Per Satu Lumayan Banyak Sekali Di dalam Urat Urat Karena Dia Masuk Kedalam Jadi Kita Tidak Bisa Memantau Dia Ada Atau Tidak Kalau Ini Kita Mantap Mantap Sekali Aktif Jamurnya Luar Biasa Nah Ini Menggunakan Air Beras Air Cucian Beras Pertama Baru Berasnya Juga Beras Sisa Sisa Atau Pembuangannya Itu Masuk Kedalam Kemarin Dia Masuk Kedalam Baru Kita Tambahkan Lagi Dengan Pelet Pelet Ikan Jadi Bagus Sekali Teman Teman Nah Jadi Ini Adalah Air Cucian Beras Yang Biasa Yang Kedua Ya Artinya Tidak Tau Lagi Kita Itu Pertama Itu Kedua Tapi Campuran Lah Ya Udah Tercampur Dengan Bibit Kecil Kemarin Ya Sempat Jakabannya Itu Melemah Tetapi Ketika Kita Kasih Pelet Lagi Tambahan Jadi Dia Berkembang Lagi Ini Air Cucian Beras Kedua Itu Juga Sama Tetapi Ini Dari Awal Kita Tambahkan Pelet Ikan Kalau Ini Air Cucian Beras Pertama Kita Tambahkan Pelet Dan Juga Beras Beras Kita Masukkan Dan Masing Ada Bibit Nya Kecil Kecil Ya Mungkin Teman Teman Bisa Lihat Di Video Pertama Kalau Ini Ini Adalah Air Perasan Dedak Tetapi Ini Jakabannya Kecil Sekali Kita Tambah Kemarin Bagi Kita Bagi Empat Tapi Ini Yang Paling Kecil Nah Pake Ini Pake Cucian Dedak Nah Mungkin Nah Ini Mungkin Masalahnya Jamur Yang Seperti Ini Mungkin Bersumber Dari Dedak Ya Teman Teman Karena Kalau Kita Lihat Yang Lain Tidak Ada Kita Lihat Dari Tiga Percobaan Ini Dengan Hari Yang Sama Kita Buat Dengan Bibit Yang Sama Ya Tapi Memang Ini Kemarin Paling Besar Nah Dia Ada Menumbuhkan Jamur Jamur Seperti Ini Ya Mungkin Itu Bersumber Dari Dedak nya Ya Karena Mungkin Di Dedak Itu Juga Ada Jamur Jamur Ya Kita Tau Belum Tau Apakah Ini Patogen Ya Mungkin Kalau Teman Tau Ya Mungkin Bisa Kasih Info Ke Kita Tapi Pernah Juga Kita Dapatkan Seperti Ini Di Dalam Drum Biru Kemarin Kita Buat Tetapi Lama Kelamaan Akan Dimakan Oleh Jakabah Semua Ya Ini Akan Penuh Jakabah Semuanya Dan Jamurnya Akan Hilang Ya Jadi Tidak Ada Masalah Sementara Tapi Kalau Dalam Kondisi Seperti Ini Walaupun Misalnya Dia Sudah Berumur Tiga Minggu Ataupun Satu Bulan Kalau Masih Ada Jamurnya Ya Saran Saya Jangan Dulu Dipakai Untuk Tanaman Kita Siapa Tahu Jamur Itu Merupakan Jamur Patogen Buat Tanaman Kita Jadi Gunakan Dulu Yang Menurut Kita Tidak Ada Jamur Jamur Yang Lain Yang Asing Bagi Kita Untuk Lebih Aman Untuk Pertanian Kita Oke Ya Itu Mungkin Sahabat Semuanya Berkait Dengan Review Pengembang Biakan Jakabah Dengan Air Leri Atau Air Cucin Beras Pertama Ditambah Dengan Beras Beras Nya Ditambah Lagi Dengan Pelet Ikan Air Leri Yang Biasa Ternyata Dalam Satu Minggu Memang Bertumbuh Tetapi Dia Melemah Kita Tambahkan Lagi Dengan Pelet Ikan Jadi Dia Makin Berkembang Lagi Air Cucin Beras Yang Pertama Tanpa Beras Dan Seminggu Kemudian Kita Tambah Dengan Pelet Ternyata Dia Berkembang Ini Dengan Air Perasan Dedak Cuma Memang Kemarin Kelemahannya Kita Melakukan Pemerasan Dedak Itu Dengan Kain Halus Sekali Jadi Mungkin Nutrisinya Tidak Masuk Semua Tapi Kalau Biasanya Seperti Pengalaman Kita Pertama Membuat Jakaba Dengan Air Perasan Dedak Itu Bagus Sekali Teman Teman Dengan Penyaringan Kain Yang Halus Yang Lebih Ada Rongga Rongga Rongganya Itu Bagus Kali Jadi Kemarin Ada Teman Kita Menanyakan Di kolom Komentar Apakah Bisa Air Leri Diganti Dengan Air Perasan Dedak Karena Sedikit Kesulitan Mendapatkan Air Leri Ataupun Air Cucin Brass Jadi Ini Buktinya Tetap Bisa Teman Teman Tetap Bisa Dan Bagus Bosco Satu Lagi Kalau Misalnya Air Leri Sulit Kita Dapatkan Bisa Saja Kita Uji Coba Lagi Dengan Hanya Pemberian Air Biasa Air Biasa Ditambah Dengan Pelet Ikan Kalau Misalnya Dedak Pun Sulit Kita Dapatkan Bisa Dengan Pelet Ikan Tapi Airnya Sebagusnya Memang Air Hujan Tetapi Air Hujannya Dindapkan Dulu Mungkin Juga Dengan Air Rebusan Dedak Dedak Bisa Direbus Dulu Bisa Juga Tapi Ini Memang Kita Tidak Lakukan Perebusan Tetapi Memang Kalau Menurut Hemat Saya Kalau Misalnya Kita Lakukan Perebusan Terhadap Dedak Dulu Mungkin Jamur Ini Tidak Tumbuh Ini Karena Mentah Kita Langsung Saring Mungkin Ini Penyebab Dari Bertumbuh Jamur Yang Lain Tetapi Kalau Misalnya Dedak Itu Kita Rebus Dulu Mungkin Ini Tidak 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 Tumbuh Oke Itu Dia Sahabat Semuanya Pengembang Jakabah Sebagai Masukan Informasi Buat Semuanya Oke Terima Kasih Salam Majuah Jua 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 Sepertinya Sudah Ada Wah Ternyata Sudah Ada Teman Teman Sudah Banyak Masukan Selamat 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 Jua Saamat